Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu di pertemuan kedua ya Ini saya akan menjelaskan Sejarah jurnalistik Nah, untuk mengemahami soal sejarah jurnalistik Saya kira kita akan berangkat dari definisi jurnalistik itu sendiri ya Ada beberapa hal yang atau beberapa pakar yang menyebutkan definisi jurnalistik Tapi saya kira semuanya mengurcut pada definisi yang saya akan sampaikan Yang pertama kita mulai secara terminologi Jurnalistik berasal dari kata dasar jurnal Yang artinya laporan atau catatan Dalam bahasa Perancis berarti hari gitu Maka seringkali jurnalistik atau jurnal itu disebut sebagai diary atau catatan harian Dalam bahasa Belanda artinya penyiaran catatan harian Nah, jadi ya sudah ada beberapa basic ya Catatan harian yang kemudian disiarkan Nah, di definisi yang berikutnya jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita kepada halayak seluas-luasnya Ini juga menjelaskan atau melengkapi dari definisi sebelumnya Definisi yang terakhir jurnalistik adalah teknik mengelola berita Sejak dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskan kepada halayak Ya, jadi saya kira Satu sama lain punya kata kunci yang sama Yakni Sebuah catatan yang Basisnya adalah dari mengumpulkan informasi Kemudian diolah Diolah ini bisa kalau di televisi mungkin diedit Ditambahkan narasi gitu ya Dan seterusnya Kemudian kalau dicetak itu diedit naskahnya Informasinya dibuat sistematis dan seterusnya Nah, setelah diolah kemudian disebarkan kepada halayak seluas-luasnya Jadi kata kuncinya itu Kegiatan jurnalistik adalah kegiatan yang mengumpulkan informasi Kemudian mengolahnya dan menyebarluaskan kepada halayak seluas-luasnya Dari konsep jurnalistik kita maju ke jurnalisme Jurnalisme adalah paham ya Yang memuat sejumlah kerangka normatif Untuk memandu kerja jurnalistik Nah, ini biasanya berisi soal konsep ya Konsep luas yang mempengaruhi kegiatan jurnalistik Jadi biasanya kita bedakan Misalnya jurnalisme di Indonesia Dan jurnalisme di Malaysia Itu pasti berbeda Karena peraturan yang mempengaruhi kegiatan jurnalistik Di negara masing-masing itu berbeda Secara umum misalnya kita bisa bagi secara Biasanya ada empat Mekanisme pemerintahan ya Atau yang disebut dengan empat teori pers gitu Ada yang mengacu kepada sosialis Komunis ya Kemudian ke liberal Demokrasi Yaitu empat itu Oke Selain itu juga kadang Berkaitan dengan paham Dalam kegiatan jurnalistiknya Misalnya Kalau misalnya Isu-isu jurnalistik itu Dititik beratkan kepada isu lingkungan Maka Ini yang disebut dengan jurnalisme lingkungan Atau isu-isu yang sering diangkat adalah isu-isu perang Maka ini adalah jurnalisme perang Isu-isu yang diangkat Soal perdamaian Ya bisa jadi jurnalisme perdamaian Gitu ya Jadi Banyak sekali Paham-paham jurnalisme yang Mempengaruhi kegiatan jurnalistik Oke berikutnya soal Istilah yang ada di kegiatan jurnalistik Ada pers dan wartawan Apa bedanya antara keduanya Kalau pers itu adalah institusi Merujuk pada sebuah institusi Atau perusahaan tempat Wartawan bekerja Misalnya Saya adalah Wartawan Dari Radar Bogor Nah maka Radar Bogor adalah Institusi saya Atau pers saya Tapi ketika Anda mengatakan bahwa Saya wartawan Atau saya jurnalis Itu merujuk pada Sebuah profesi Profesi yang Berada di kegiatan jurnalistik Jurnalistik Oke itu beberapa konsep Pengantar Kemudian kita maju Ke sejarahnya Nah bagaimana sih Awal manusia mengenal Kegiatan jurnalistik Nah itu Ini saya kira yang Tercatat saja ya Jadi mungkin sebelumnya Juga sudah ada kegiatan jurnalistik Namun tidak tercatat Nah dari beberapa literatur Yang saya rangkum Kurang lebih seperti ini Kegiatan jurnalistik Mulai dikenal manusia Itu sejak Era Julius Caesar Di era 100 sampai 44 Sebelum Masehi Pada saat itu Ada kegiatan jurnalistik Yang disebut dengan Diurnari Diurnari adalah Orang yang Anggaplah sekarang Jurnalisnya Atau wartawannya Atau persnya Nah kegiatan dia Dia akan mencatat Hasil rapat senat Mungkin kalau sekarang DPR gitu ya Nah hasil rapat senat Yang kemudian Dia tulis Dan diumumkan Di akta diurna namanya Akta diurna itu mungkin sekarang Papan pengumuman lah Gitu ya Kalau zaman anda SMA Mungkin ada mading ya Majalah dinding gitu Nah wartawannya itu Atau yang nulisnya itu Namanya diurnari Dan majalah dindingnya Itu namanya Akta diurna Jadi setiap keputusan Hasil rapat senat Yang dihasilkan Dari rapat senat Itu kemudian diumumkan Akta diurna saat itu Dipasang di tempat-tempat Yang Pusat keramaian gitu ya Stadion Pasar Alun-alun Dan seterusnya Baik Maju ke Beberapa Abad kemudian Di tahun Di tahun 1911 Di Cina ya Muncul surat kabar pertama Bernama Qingpao Atau Ejaannya Qingpao Saya gak tau ya Mungkin ada Di antara kalian yang Lebih mengerti Soal Pelafalan ini Definisinya adalah Kabar dari istana Jadi Mereka sudah mulai Menyadari Bahwa Masyarakat perlu Diberikan informasi Yang dibuat Dalam bentuk Surat kabar Nah kalau yang sebelumnya Kan diurnari Itu Hasil rapat dari senat Nah kalau yang ini Itu dari kabar istana Atau kepala pemerintahannya Beberapa abad kemudian Di 1351 Kemudian Koran ini Dibuat secara berkala Seminggu sekali Jadi ada Frekuensinya tetap Daripada yang sebelumnya Mungkin yang sebelumnya Ketika ada pengumuman Atau Pemerintah butuh pengumuman Maka Disampaikan Kalau ini mulai Tertim Seminggu sekali Nah kemudian Berkembang lagi Di 1450 Orang mulai mengenal Mesin cetak Nah mesin cetak ini Secara langsung Secara langsung Itu mengubah Kegiatan jurnalistik Dari sisi Perbanyakan eksemplar Itu mungkin lebih cepat Lebih banyak Dari yang sebelumnya Mungkin cuma ditulis tangan Cuma menghasilkan Ya mungkin Kurang dari 100 Nah setelah Ditemukan mesin cetak Ini lebih dari 100 Dan Penyebarannya Bisa lebih luas Nah pada tahun 1457 Mulailah koran Hadir tercetak Seperti bentuk Yang sekarang Yang sekarang kita kenal Saya gak tahu Anda masih baca Koran cetak Atau enggak ya Saya kira semua sudah Beralih ke Media Handphone semua Gitu ya Ponsel Untuk cetak Saya kira Zaman orang tua Anda Mungkin masih ada lah Nah kemudian Di 1536 Koran media berita Gazeta Namanya Lahir di Venesia Itali Nah ini mulai Terstruktur gitu ya Orang yang membuat Beritanya Lebih Profesional Di 1665 Juga Mulai Dikenal dengan Newspaper Istilah Newspaper Ini Muncul di London Oke Nah itu Dari Perkembangan Media Masanya ya Korannya gitu Nah Sekarang Melihat dari Sisi fungsi Maksudnya Fungsi itu Gimana Jadi peran Jurnalistik Di Dalam Kehidupan Manusia Itu Seperti Apa Di Amerika Serikat Pada 1690 Lahir Istilah Journalism Nah Di Inggris Pada Abad Ke 17 Di Saya Saya Kira Di Tahun Yang Sama Di Di Era Yang Sama Jurnalistik Tidak Hanya Berfungsi Sebagai Media Penyampai Informasi Saja Tapi Tapi Juga Sebagai Media Untuk Menyampaikan Pendapat Nah Disini Dikenal Dengan Istilah Defense Of Yunli Apa Yunli Chance Printing Jadi Perjuangan Kebebasan Berpendapat Jadi Tidak Hanya To Inform Saja Tapi Berkembang Menjadi To Influence Untuk Mempengaruhi Kita Harus Berjuang Kebebasan Pendapat Itu Punya Rakyat Dan Jadi Mempengaruhi Orang Untuk Juga Punya Pemahaman Yang Sama Nah Kemudian Berkembang Lagi Di Abad Ke 17 Mau Ke 18 Jurnalistik Menjadi Kajian Akademik Ternyata Bisa Di Pelajari Dan Ini Bisa Menjadi Sebuah Kajian Akademik Akhirnya Di Era Itu Di Sekitar 1847 Mulai Ada Kajian Soal Jurnalistik Dan Di Amerika Sendiri Ini Muncul School of Journalism Di Columbia University Pada Tahun 1912 Penggagasnya Joseph Pulitzer Nah Nama Pulitzer Sendiri Ini Kemudian Diabadikan Menjadi Sebuah Penghargaan Seperti Nobel Kalau Dalam Akademisi Kalau Di Film Mungkin Oscar Ini Sangat Bergengsi Di Bidang Jurnalistik Jadi Kalau Anda Sebagai Wartawan Sudah Menerima Penghargaan Pulitzer Berarti Anda Sudah Menerima Penghargaan Tertinggi Di Dunia Jurnalistik Kemudian Abad ke 18 Jurnalisme Lebih Merupakan Bisnis Atau Alat Politik Ketimbang Sebuah Profesi Nah Jadi Berkembang Dari itu Influence Ini Kemudian Bisa Menjadi Alat Untuk Mengembangkan Bisnis Atau Alat Politik Saya Kira Untuk Politik Contohnya Banyak Sekali Sekarang Misalnya Soal Media Yang Kemudian Berpihak Pada Salah Satu Tokoh Politik Tertentu Saya Kira Banyak Contohnya Saya Tidak Perlu Sebutkan Di Pada Pertengahan 1800an Bermunculan Kantor Berita Di era Ini Memang Kantor Berita Menjadi Sangat Bergengsi Saya Kira Sampai Tahun 1900 Sorry 2000an Sampai 2000an Itu Masih Bagus Bisnis Kantor Berita Indonesia Kita Punya Antara Sampai Sekarang Masih Ada Cuma Apa Pergerakannya Mungkin Tidak Sehebat Dulu Jadi Semua Orang Kalau Dulu Semua Orang Dan Semua Media Pasti Mengacu Pada Satu Kantor Berita Untuk Verifikasi Atau Menerima Informasi Yang Paling Benar Sumbernya Pasti Dari Kantor Berita Tapi Saya Kira Sekarang Tidak Selalu Begitu Sudah Eranya Sudah Berganti Apalagi Ketika Media Sosial Sangat Luar Biasa Memegang Peranan Pertukaran Informasi Kemudian Teknologi Informasi Kita Bisa Lihat Teknologi Informasi Sangat Mempengaruhi Kegiatan Jurnalistik Yang Ada Di Dunia Seperti Yang Tadi Pergeserannya Kita Lihat Dari Papan Pemumuman Muncul Mesin Cetak Berubah Kegiatan Jurnalistik Dari Cetak Itu Kan Awalnya Cuma Satu Warna Hitam Dan Kertasnya Putih Jadi Hitam Putih Kemudian Ada Konten Berwarna Ini Semakin Mengembangkan Pesan Atau Informasi Di Dalam Media Masa Itu Sendiri Muncul Media Elektronik Seperti Radio Dan Televisi Berubah Lagi Kegiatan Jurnalistik Atau Berkembang Semakin Hebat Dan Sampai Sekarang Media Online Itu Semakin Berwarna Media Informasi Semakin Berwarna Bahkan Jadi Multimedia Ada Media Visual Media Audio Dan Media Audio Visual Jadi Banyak Dari Media Visual Saja Kita Banyak Sekali Jenrenya Ada Yang Peks Foto Karikatur Gambar Kartun Kemudian Gambar Bergerak Tayangan Dan Seterusnya Jadi Semakin Beragam Saya Kira Untuk Pertemuan Hari Ini Cukup Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan Ke Komti Masing-masing Kemudian Nanti Disampaikan Ke Saya Semoga Bisa Dipahami Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seterusnya